ini juga bisa didengar sama Allah jadi cepet Allah kasihan uniknya banyak nge-doain nih amin doain aja semuanya semoga lancar Alhamdulillah juga aku sama Lini juga lagi fokus ah enggak jenis-jenis saya emang murah itu di e-commerce-e-commerce yang cuman 100 100.000 beberapa ratus ribu cuman enggak 100.000 beberapa ratus ribu cuman yang yang penting bisa gaya aja menunjang fashion aja jadi biar tidak ketinggalan jaman sama anak-anak muda jam sekarang nih kita udah tahu itu Alhamdulillah tapi untuk apa sih maksudnya ketika tidak memakai aksesoris ini jadi sebagai jadi kayak gimana gitu kan ada orang yang mungkin kalau sekarang iya ya karena kalau dulu kan nggak bisa banget pakai cincin tapi ketika mulai suka koleksi cincin suka sama cincin-cincin yang memang bagus bentuknya akhirnya kalau misalkan sekalinya lupa tuh panik kadang kayak bener yang kata Mas bilang kadang kalau mau perform gitu kalau nggak ada kalung kalau nggak ada aksesoris jadi akhirnya kayak lu kayak ada yang kurang gitu kayak ya nggak pede gitu padahal nggak ngaruh-ngaruh amat gini-gini aja tuh tuh kalau cincin dari e-commerce kalau jam tangan gimana kayak ah kalau kalau jam tangan Alhamdulillah ini hasil dari bako manager saya kalau ini disuruh beli beli jadi Alhamdulillah kata ya ya Mas ya Mas kan ya Iya tuh teman gitu padahal mengarti juga udah kagak ini udah jas-jas buat ini mungkin kalau apa gue gini the mic Alhamdulillah karena kebetulan saya amin ya Allah internasional lagi lagi siapa berbahagia nih udah oke Alhamdulillah ya doain aja kalau aku mah semoga doa baiknya juga bisa didengar sama Allah jadi cepet tuh Allah kasih anu ini kayaknya banyak nge-doain nih amin doain aja semuanya semoga lancar Alhamdulillah juga aku sama Lini juga lagi fokus buat bener-bener Lini kan mau konser terus aku juga lagi fokus untuk album apa sorry mempromosikan album jadi kita sembari berjalan satu sama lain nge-support satu sama lain jadi doain ya semoga nanti dikasih kelancaran udah ada deadline belum sih maksudnya tanggal-tanggal nah kebetulan saya udah kasih clue itu di album berwarna saya ada 10 lagu disitu cari ada tanggal ada vendor sama Kang Wedding pokoknya di sana udah ada jadi tinggal dicek aja ya suah siapa? Ferdi? Ferdi yang kecil? iya Alhamdulillah seneng banget gitu ya sebenernya jujur nih ya adik-adik saya tuh nggak ada yang diarahkan untuk ke dunia entertain gitu ya dan saya juga bingung ternyata mereka tuh terinfluence dari ayah dari aku dari putri dan ketika kita menanyakan juga ketika ingin ditanya cita-citanya mereka dia selalu bilang nggak tahu gitu cuman ya jujur kayak contoh Jan yang bener-bener mengagetkan kita semua gitu karena di rumah kalo ada vlog dia paling nggak mau di setiap ada obrol apa meeting atau apa dia nggak pernah mau datang gitu tapi ketika disekalinya ada kesempatan untuk dia nyanyi atau apa dia memberanikan diri dan akhirnya dia bisa jadi sekarang gitu dia sampe release single dia bisa nyiptain lagu kemarin menunjukin ke aku cuman aku kan orangnya gitu ya sedihannya terharu ya jadi tidak pernah memperlihatkan kalo sebangga itu sama adik gitu ya apalagi Ferdi sekarang udah bener-bener berani mau nyanyi juga gitu cuman kalo aku pribadi selalu menekankan ke mereka tapi jangan terpatok dengan apa yang AA capai tapi berusaha untuk fokus dengan apa yang kalian sukai berawal dari apa yang kalian ingin dapai gitu jangan terfokus karena AA-nya apa aja dipengen kayak AA gitu dan alhamdulillah mereka mengerti semua tapi Injan mulai banyak tahun ini sekarang alhamdulillah alhamdulillah tapi ini nanti kayak yang berulang aku tuh justru sharing-sharing lagu tuh sama putri sama Njan bahkan lagu-lagu terbaru pun yang aku nggak tahu kebanyakan Njan yang ngasih tau ke aku gitu untuk referensi lagu musik karena mungkin dia lebih mudah jadi kayak AA lagu ini lebih keren AA lagu ini lebih keren dan alhamdulillahnya jadi bahkan aku masih inget ketika pertama kali dia manggung sama aku gitu ya dia masih malu-malu manggung tuh masih diem gitu dipangung padahal yang nonton rebuan banyak banget gitu dan disitu terharu gitu sedih gitu ya karena maksudnya aku sedihnya adalah karena ketika Njan sudah ada di fase ini Ferdi sudah mulai dewasa kan sudah lama banget ketika ditinggal sama almarhumah mama kan jadi kayak ada sebuah kebanggaan dan akhirnya ada sebuah pembuktian ternyata tanpa ada almarhumah juga ternyata mereka bisa bangkit dengan sendirinya mereka bisa ngebangun kepercayaan diri mereka dengan baik dan aku salutnya sama putri yang bener-bener ngomong mereka yang bener-bener ngerawat mereka gitu jadi aku seneng lah happy gitu jadi sebagai kakak memberikan masukan-masukan juga gimana maksudnya mereka kan masih kecil belum ketemu yang gimana-gimana di dunia internet gitu artinya yang kerasnya gitu kan untungnya mereka tuh orangnya nurut semua tapi aku tuh bukan tipikal orang yang pokoknya lu kalo di internet internet gak boleh A B C dan enggak tapi aku tuh pasti selalu ngingetinnya dengan cara yang walaupun muter tapi masuk ke mereka contoh aku ajak main game bareng mereka terus kayak Njan hati-hati ya Njan nanti kamu kalo udah gini mending kamu jangan gini cobanya ini aja nanti kalo kamu kesini nanti resikonya besar nanti ini ya aku juga gak mau kalo kayak gitu aku juga apalagi Njan itu nurut banget gitu ya dan itu senengnya kayak gitu apalagi Verdi gitu Verdi kan masih kecil jadi kita bener-bener harus ngomong bukan ke Verdi aja ke putri aja kalo mau menentukan sesuatu kalo pengen mengucapkan sesuatu aku tuh harus muter karena mungkin anak pertama takut tersinggung takut sakit hati takut tidak menerima jadi kalo bukan aku sebagai anak pertama yang mengawali ya siapa lagi gitu untuk bisa mempererat kedekatan gitu dan itu juga kan titipan dari almar rumah mama kalo kita sebagai adik kakak harus bener-bener kerat dan bisa sakit ngejagat gitu pagi tema-tema wedding apa? wedoket banget lah kemarin aja acara bareng sama Putri Njan kok tewa wedding gimana? wedding gimana temanya dua tema belum suka? ini yang mana nih? tema wedding semoga apa nih nanti? itu akan saya kasih tau nanti di tiktok love ID di give me the mic di final show di grand final saya akan thank you kak semuanya makasih mungun ya mungun semuanya terima kasih